konteks verbal, maupun juga bisa visual. Jadi kita melihat politik bukan lagi kemudian dalam perspektif yang lama. Nah future politik ini dengan gagasan power for digital system tadi, kemudian menawarkan pendekatan baru di dalam studi-studi politik. Sekarang misalkan tren mahasiswa di tempat kami itu adalah 20-25 persen dari penelitian mahasiswa itu fokus kepada riset-riset yang berbasis politik digital. Politik digital itu mohon maaf kalau saya menerjemahkan sebagai komunikasi politik di era digital. Intinya itu, dengan lingkungan komunikasi yang berubah. Itu melihat politik tadi. Nah sekarang kemudian saya sedikit, karena materi saya adalah pengantar imu politik, maka pengantar-pengantar ini harus disampaikan. Nah, so what is public opinion? Apa yang dimaksud dengan opini publik? Banyak opini publik itu kata kunci, kalau saya sih sebenarnya opini dari kata pendapat. Kalau pendapat itu kan pasti pertanyaannya selalu bagaimana. Jadi, kalau nanya pendapat, pasti pertanyaannya adalah bagaimana. Tidak apa, tidak apakah. Di sini pengertian opini publik ada banyak. Kalau kemudian Cambridge Dictionary mengatakan sebagai a thought or belief, sebuah pemikiran atau kepercayaan tentang something or someone. Tentang sesuatu atau tentang seseorang. Tentu seseorang merujuk kalau dalam politik ya ke kandidat misalkan, kalau something kepada partainya. Atau kepada isunya, kepada kebijakan pemerintahnya. Nah, public opinion is the thoughts or belief that a group of people have. Jadi, karena di sini sudah ada kata publik, maka kemudian pendapat tadi dikaitkan dengan a group of people. Jadi, tidak lagi. Karena kalau kita katakan, kenapa harus kita katakan a group of people? Di dalam riset-riset survei-survei publik, selalu kan dilihat. Tidak ada misalkan yang dimilai itu dalam konteks individu, tidak. Tetapi sudah agregasi. Berapa persen yang menyatakan puas? Berapa persen yang menyatakan sangat puas? Berapa persen menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas? Itu adalah mewakili a group of people. Jadi, di situ kemudian kita melihat bahwa dikatakan public opinion, bukan hanya opininya, tetapi opini itu adalah dipercayai, atau dipikirkan, atau disampaikan, diyakini oleh sekelompok orang. Nah, kemudian yang lain adalah kita lihat, kalau dari kata Goidel, ahli opini yang lain adalah bahwa bicara opini itu, maka tadi dikatakan publik, karena sudah ada praktek yang namanya agregasi. Kalau di dalam ilmu politik, political aggregation itu dilakukan oleh partai politik sebenarnya. Karena partai politik yang mengagregasi, terutama demand, political support, kalau dalam bahasanya David Easton, itu sebagai support and demand dari masyarakat terkait isu tertentu, terkait masalah tertentu. Nah, opini publik juga adalah sebagai agregasi pendapat individu. Yang dipegang secara pribadi, kemudian nanti ditanyakan oleh lembaga survei atau pollsters untuk kemudian bisa menjadi pendapat yang teragregasikan, atau pendapat yang penting, pendapat yang merepresentasikan pendapat publik. Nah, ini sebenarnya kan kemudian menjadi lembaga survei itu penting sebenarnya dimiliki oleh partai politik. Karena sayangnya kan kelemahan partai politik adalah yang menjadi pertanyaan dari publik adalah biasanya bisa tentang partisansipnya, keberpihakannya. Sehingga kalau yang menyelenggarakan survei publik tidak terlalu percaya. Tapi kalau lembaga survei yang betul-betul survei itu jauh lebih dipercaya. Nah, kita bisa melihat juga kenapa opini publik itu penting. Di sini ada prinsip yang dikatakan oleh Gineken adalah bahwa melihat opini publik itu sebagai opini, bukan sebagai pernyataan fakta, tapi pendapat. Meskipun pendapat itu tentu orang ketika mengatakan bahwa saya sangat setuju atau saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa kinerja presiden begini-begini-begini. Publik tentu sebenarnya dia mendasarkan kepada nilai tertentu, kepada data fakta tertentu. Hanya saja di sini dikatakan lebih kepada pendapatnya. Kemudian opini publik adalah publik, tadi di sini kumpulan agregasi dari publik. Nah, tinggal kemudian adalah apakah opini publik itu bisa mencakup semua. Nah, ini banyak sekali kalau kita lihat di sini. Nah, terus kemudian dalam teori politik bagaimana? Publik dan opini publik di dalam teori politik itu seperti apa? Istilah publik itu dalam ilmu politik dikenal dari kata publicus, artinya rakyat. Atau kalau ada yang lain, rakyat itu adalah demos katanya. Tetapi ternyata bahasa latin juga mengakui istilah publicus, atau publicus. Di mana penggunaan awalnya, publik merujuk pada akses umum. Artinya, kalau pakai Habermas kan Habermas bicara tentang ruang publik, maka dia bicara tentang area terbuka. Nah, kata kunci publik di sini adalah lebih kepada sesuatu yang sifatnya umum. Kemudian kedua, publik mengacu kepada kepentingan bersama. Nah, yang kebenaran menjadi penting. Publik mengacu kepada kepentingan bersama dan kebaikan bersama. Atau goodwill and common good, gitu kan. Bukan dalam arti sekedar akses, tetapi dalam arti mewakili seluruh rakyat. Nah, jadi maksud dari yang kedua ini menjadi penting sebenarnya. Untuk kita memahami bahwa dikatakan riset opini publik itu betul-betul karena bicara tentang kepentingan bersama. Bicara tentang kebaikan bersama. Jadi, apa yang disurvei itu selalu tadi public affairs. Bicara tentang urusan-urusan publik. Bicara tentang public interest. Kepentingan-kepentingan publik. Kalau misalkan teman-teman Indopol melakukan survei misalkan tentang tadi misalkan kinerja hukum, kinerja ekonomi, dan sebagainya. Ya, karena disitulah baru kemudian isu-isu itu merupakan isu yang menjadi kepentingan bersama. Jadi, kata konteks publik itu punya makna yang bukan sekadar itu halayak, tidak. Tetapi halayak yang punya tadi. Punya kepentingan bersama. Punya kebaikan bersama. Oke. Yang lain dari bloomer. Definisi publik, tapi ini variasi saja. Kita bisa menggunakannya juga. Nah, kemudian bagaimana dengan opini publik itu kalau kita buat kategori. Karena tadi opini publik bicara tentang kepentingan bersama dan kebaikan bersama. Nah, kira-kira apa kategorinya? Saya ambil dari Glyn, bahwa opini publik itu adalah agregasi dari opini individu. Kategori satu juga mengatakan bahwa opini publik adalah penjumlahan sederhana dari banyak opini individu. Nah, ini. Alhamdulillah. Saya nyoba kopi Arabica Wamena. Luar biasa rasanya. Oke. Kategori dua, kalau tadi dia sebagai agregasi pendapat individu, kategori dua melihat bahwa opini publik itu adalah, di sini dikatakan sebagai refleksi, keyakinan mayoritas. Tetapi di sini mayoritas ini adalah sebenarnya lebih, bukan makna angka saja, begitu ya. Tetapi di sini juga bicara tentang nilai mayoritas, nilai dan keyakinan mayoritas. Yang di situ dia menyatakan bahwa pendapat itu harus atau diakini itu adalah benar. Jadi, maka terkadang kan kalau jawaban-jawaban publik, jawaban-jawaban masyarakat yang terhadap survei, itu kan terkadang jawabannya memang jawaban-jawaban yang muncul itu jawaban normatif. Meskipun ini nanti Mas Ratno jauh lebih paham ya tentang bahwa pentingnya kita punya strategi, wawancara yang baik itu karena tadi, salah satunya. Untuk melihat bahwa jangan sampai kemudian jawabannya terlalu normatif terus. Kategori tiga, opini publik ditemukan dalam benturan kepentingan kelompok. Ini juga penting. Jadi, di sini justru opini publik itu pentingnya adalah bahwa dia bukan saja kemudian sesuatu yang selalu selaras di dalam masyarakat. Karena opini publik juga di sini adalah sebenarnya bisa merupakan benturan kepentingan di dalam kelompok. Kita bisa melihatlah sekarang survei-survei itu kan terkadang juga hasilnya itu selalu di situ mengevaluasi apa yang kemudian menjadi perhatian publik. Kemarin misalkan beberapa lembaga survei melihat kepercayaan terhadap TNI Polri pasca beberapa kasus seperti kasus Pak Sambo, kasus tragedi 1 Oktober tahun 2022 di Malang atau tragedi kanjuruhan. Itu kemudian menjadi, kita melihatnya itu sebagai salah satu bagaimana kita motret. ada perbedaan kepentingan di dalam riset opini itu. Karena selalu kan yang ditanya adalah setuju, sangat setuju, dan sebagainya. Itu juga penting untuk melihat itu. Keempat, opini publik mencerminkan pengaruh media dan elit. Jadi kalau kita sekarang misalkan sudah muncul, hasil survei sudah menunjukkan angka-angka elektabilitas dari kandidat tertentu misalkan atau partai-partai yang mengikuti pemilu, maka disitulah kita melihat sebenarnya juga bahwa opini yang kita dapat itu adalah sebagian merupakan hasil dari pengaruh media dan elit. Makanya, misalkan kemarin ketika kemudian media habis-habisan memberitakan tentang capres tertentu, maka ketika capres tertentu itu sudah dideklarasikan, maka kemudian mendorong efek ekor jas, misalkan kalau mendorong ini, kepada partai yang mencalonkan itu. Kita bisa melihat bahwa seolah-olah opini itu adalah opini itu tidak berhenti hanya kemudian dari opinion maker, tetapi ingat disitu juga ada yang namanya selain opinion maker atau elit, tetapi juga ada disitu adalah sebenarnya media. Bahkan kalau preset seperti tapsel Ross, terus tapsel, melihat media kita juga sifatnya oligarkik juga gitu ya katanya. Sehingga publik tidak sulit untuk keluar dari framing atau pembingkaian yang dibuat oleh pemilik media tadi. Ini juga salah satu bahwa penting melihat opini publik itu sebagai pengaruh media dan elit. Nah, yang kelima, bahkan mengatakan bahwa opini publik itu adalah sebagai fiksi. Karena kenyataannya, karena opini publik itu hanya merupakan konstruksi. Nah, ini yang kemudian etika dari riset opini atau jejak pendapat atau survei ini kemudian menjadi pertimbangan. Seperti kenapa misalkan harus ada asosiasi penyelenggara survei atau polling. Karena mereka nanti akan menjaga etiknya tadi. Apakah benar? Selain metodologi, juga etikanya itu betul-betul dipertimbangkan disitu. Nah, itu kategori opini publik ada lima gitu ya. Nah, yang juga penting kita kaitkan adalah sebenarnya bahwa opini publik itu tidak bisa lepas dari demokrasi. Teori demokrasi. Kita sering mendengar misalkan teori-teori demokrasi yang relevan menjelaskan tentang opini publik itu adalah misalkan seperti kompetitif elitism. Teori demokrasi kompetitif elitism. Neopluralism, legal democracy and participatory democracy. Ini juga bentuk-bentuk dari bagaimana sebenarnya demokrasi, opini publik itu dekat dengan demokrasi. Bahkan kalau kata Sapiro, salah satu yang jago tentang polling, itu mengatakan bahwa justru indikator dari bekerjanya demokrasi itu adalah salah satunya adalah dari munculnya opini publik terhadap isu-isu tertentu. Nah, kemudian ini hanya penjelasan. Bahwa yang dimaksudkan kompetitif elitism itu tadi teori itu adalah dari Josef Sumpeter. Di mana dia melihat bahwa pilihan warga itu terutama difokus pada pemilihan berkala orang-orang yang mampu melakukan keputusan. Jadi kalau mengenal sosok Sumpeter ini, kalau di dalam teori demokrasi dia menyebutnya sebagai demokrasi as method. Demokrasi sebagai metode, memilih orang-orang, kandidat, partai secara kompetitif. Nah, itu yang paling meningkatkan kunci ini. Maka dikatakan sebagai kompetitif tadi. Nah, ini yang lain. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak nanti di sini karena ini penting dibahas, tetapi juga kita bisa fokus yang lain, terutama nanti tentang dimensi dan variable riset opini sebenarnya. Oke, ini teori-teori yang lain ya. Nah, ini yang lagi tren, participatory democracy. Nah, terus selanjutnya apa yang dimaksud dengan fall? Atau penelitian opini publik, atau riset opini, atau jajak pendapat. Nah, di sini dikatakan bahwa jajak pendapat, kata Bethlehem, merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang sekelompok orang. Nah, karena kita membutuhkan pendapat atau informasi tadi tentang sekelompok orang, maka di sini cara yang standar yang digunakan, katanya adalah dengan menggunakan kuesioner. Meskipun di era digital, sekarang kuesioner tidak harus selalu dalam bentuk yang kuesioner fisik. Tetapi juga kuesioner yang sifatnya sudah terdigitalisasi. Saya pikir lembaga-lembaga survei sudah 10 tahun yang lalu sudah menggunakan itu. Cuma sekarang mungkin jauh lebih, jauh lebih masif dibanding dulu karena memang ketersediaan maupun kemajuan teknologinya sudah sampai. Nah, saya terbiasa dengan mahasiswa misalkan ketika mengampu saya mata kuliah desain marketing politik atau marketing politik itu di mana teori marketing politik kan basicnya harus kepada riset, kepada riset pemasaran kalau mereka menjadi marketing riset. Nah, disitulah kemudian sebenarnya itu juga menjadi bagian dari bagaimana jajak pendapat itu penting gitu ya. Oke, nah berdasarkan tadi maka disini adalah apa sebenarnya yang menjadi variable opini publik. Apa yang dikatakan sebagai variable riset opini publik? Nah, variable yang dimaksud adalah sebenarnya tentu pertama adalah berkaitan dengan apa yang ingin diketahui tentang populasi sasaran. Jadi kalau ingin mengetahui pendapat tentang kinerja presiden dan wakil presiden, maka tentu itulah variable yang dimaksud. Kemudian yang kedua sifat-sifat orang dalam populasi. Apa yang harus diukur? Ini juga sama gitu ya. Kemudian yang lain sampai kemudian disini dikatakan kata Bethlehem bahwa pendapat tentang sesuatu atau opini tentang sesuatu itulah yang dikatakan sebagai variable. Nah, dan dari situlah baru, dari variable itulah biasanya kita bisa tidak menspesifikan. Jadi pendapat publik itu tentang sesuatu hal itu apa. Nah, jadi disitu variable itu selalu merujuk kepada, disini katakan sebagai pendapat tentang suatu masalah. Tentu kalau variable kan nanti agak beda dengan konsep ya. Kalau variable itu kan konsep yang sudah diturunkan, didetailkan, dan kemudian nanti bisa dikuantifikasi, diangkakan, dinumerikan. Nah, itu maka kemudian disini variable itu menjadi sangat penting di dalam riset opini karena justru berdasarkan variable itulah yang kita tentukan, kita bisa tahu pendapat tentang sesuatu yang menjadi fokus dari riset opini. Contoh, karena tadi bicara variable adalah pendapat tentang sesuatu masalah, maka ini contoh misalkan contoh-contoh variable, survei-survei yang dilakukan oleh Indopol, misalkan pertama misalkan mengetahui trend top of mind. Jadi ini juga kan pendapat publik sebenarnya. Ini pendapat. Bagaimana publik melihat misalkan tentang siapa figur atau calon pemimpin yang layak dipilih dalam pemimpin 2024. Maka pertanyaan itu sudah mengarah kepada tadi. Pendapat publik. Dan bicara publik affair. Nah, kemudian yang lain, sampai kemudian tiga nama figur Capres, Cawapres, jadi yang saat ini memang berkejaran terus. Tiga ini masih pun kata survei terakhir, yang dilakukan kompas bahwa Ganjar semakin stabil, tetapi Prabowo dengan Anies belum begitu stabil. Terus kemudian yang lain, nah ini pasangan Capres-Cawapres juga, ini kan opini semua, ini kan pendapat, pikiran publik terhadap isu siapa yang layak menjadi Capres dan Cawapres. Ini saya nggak tahu tadi kalau pertanyaan tadi yang disampaikan, dilewat Mas Ratno tadi terkait dengan apakah etikanya itu boleh survei itu memihak. Sebenarnya keberpihakan itu akan ketahuan dari setting pertanyaan kita sebenarnya. Ketika kita mengeksklusi, mengeluarkan yang, memasukkan yang satu, menginklusi dan mengeluarkan satu yang lain, apa itu tidak bisa kita katakan sebagai sebuah keberpihakan? Jadi, karena bagaimanapun itu tetap menjadi bagian yang dari dinamika, tetapi sekali lagi adalah bahwa ketika misalkan di sini tadi, nah top of mind misalkan ketika kita tanyakan publik secara spontan, jawaban spontan, berarti kan semua jawaban tanpa ada disediakan jawaban, maka ini memenuhi unsur yang sesuai. Dan ketika diarahkan, misalkan kita fokus kepada simulasi aja lima nama. Oke. Lima nama itu, misalkan plus di luar Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies, misalkan ditawarkan yang siapa? Dua orang yang lain misalkan. yang elektabilitasnya di bawah Pak Prabowo misalkan, atau urutan ketiga misalkan. Maka itu adalah juga bagian dari sebenarnya kita sedang tadi. Kita sedang mengarahkan tadi, bahwa simulasi-simulasi itu kan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk bisa mengukur sesuai dengan kondisi, tetapi kalau tidak simulasi itu betul-betul alami apa yang disampaikan oleh masyarakat. Maka elektabilitas biasanya kalau yang tidak simulasi pasti lebih rendah hasilnya dibanding yang simulasi. Nah, ini juga sama ya. Contoh-contoh simulasi. Ini survei temuan juga yang sama. Nah, sekarang ketika kita sudah paham variable yang dimaksud adalah variable itu nanti bicara tentang pendapat yang diinginkan, ingin diketahui, maka sekarang kita melihat secara akademik tentang electability booster atau faktor yang bisa mendorong meningkatnya electabilitas. Nah, di sini kalau kita pakai teori personalisasi di dalam proses pemilihan, proses pemilih, kita bisa melihat bahwa dulu masyarakat itu memilih karena merasa dekat dengan partai tertentu. Misalkan secara turun-temurun dari kakeknya, seorang nasionalis, maka sampai ke cucunya juga dia tetap adi, orang nasionalis. Yang dia sudah punya orientasi partainya tertentu. Nah, tetapi di dalam prakteknya identifikasi partai seperti tadi, tingkat perasaan emosional atau keterikatan emosional antara partai tertentu dengan konstituen, dengan pemilih, maka itu dikatakan bisa menentukan hak pilih. Nah, tetapi trennya itu terus menurun. Ya, identifikasi partai trennya semakin menurun. Kenapa? Kalau di Indonesia salah satu penyebabnya ya, karena kalau kata ahli mengatakan sebagai the politics of presidentialization. Jadi, presidensialisasi politik. Ya, bahwa dengan pemilu presidensial, pepresiden dipilih langsung oleh rakyat, yang kemudian diikuti dengan pilkada yang dipilih oleh rakyat, maka personalisasi di dalam proses pemilih itu jauh lebih kuat dibanding sebelum. Seperti kondisi saat ini. Jadi, ini. Nah, kalau sekarang, tadi di sini kan pertanyaannya adalah tentang booster atau faktor pendorong yang bisa meningkatkan elektabilitas. Nah, ini. Kalau saya, booster itu, itulah bisa menjadi variable sebenarnya di dalam survei. Nah, misalkan ini contoh hasil surveinya Indopo juga, saya ambil misalkan dari hasil surveinya Indopo, bahwa booster elektabilitas itu ternyata kita lihat mana yang plus-plus buat masing-masing kandidat. Ternyata kalau latar belakang, TNI itu bagus. Plus, kepala daerah, latar belakang sebagai peka daerah juga plus juga artinya bahwa itu memang relevan. Nah, kita bisa menggunakan sebenarnya konsep electability booster berdasarkan hasil survei ini, dan sebenarnya ini juga berdasarkan kepada tiri-tiri perilaku memilih, terutama ketika kasusnya adalah memilih kandidat. Maka poin-poin ini, mulai dari latar belakang sampai basis dukungan parpol, sampai kemudian misalkan popularitas dan naik abilitas, maka di sini, ini penting. Itu digunakan untuk kita bisa menyusun variable tadi. Apakah konteks kewilayahan, misalkan itu bisa menjelaskan perbedaan hasil survei? Nah, ini juga maka penting di sini. Nah, kalau kemudian ini yang coba saya bandingkan adalah bahwa kalau teori perilaku memilih itu, pola determinan yang menentukan electabilitas kandidat maupun partai itu adalah rumusnya sederhana, E adalah popularitas, L adalah laik abilitas, E adalah elektabilitas, B adalah booster, V adalah variable. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat bahwa elektabilitas itu selama ini diyakini di Indonesia, itu ditentukan oleh dua hal, yaitu faktor popularitas dan laik abilitas, atau tingkat kesukaan, tingkat penerimaan. Nah, ini juga sama, tadi masih hasil surveinya Indopo, pilihan parko dan basis dukungan parko bagi figur baca pres. Nah, ini yang sekarang kan, seperti ini kan riset tahun lalu, gitu kan. Nah, kalau sekarang ini sudah berubah nih, kayak Nasdem misalkan. Sekarang posisinya sudah naik. Nah, kalau menurut analisisnya, surveinya Kompas adalah bahwa kenapa Nasdem itu naik? Karena memang dia terkena efek dari analisis Basmedan. Itu juga salah satu yang mendorong penurunan angka PKS, gitu ya, kata-kata kasta ini gitu ya. Untuk partnya tertentu misalkan, ya, PKS katanya lari, suaranya ke Nasdem, gitu kan. Karena Nasdem secara tegas, misalkan, mendukung capres tertentu. Itu juga bagian dari itu, ya. Nah, ini sama, gitu ya. Ini juga bisa menjadi variable, misalkan, ya, variable. Salah satu variable, kalau ini misalkan adalah, itu adalah capres, calon presidennya, gitu kan. Siapa? Calon presiden, misalkan. Kemudian, di sini, maka personalisasi politik kandidat capres itu, ternyata, kalau kita melihat dari banyak survei, menunjukkan bahwa semakin apa, personalisasi politik itu semakin bisa nampak ke publik, maka itu akan efektif mendorong elektabilitas daripada pertimbangan parpol. Jadi, masyarakat itu kan memang lebih mempertimbangkan kandidatnya, sebenarnya. Dibanding parti pengusungnya. Jadi, kalau ada polemik, misalkan, mana yang merasa diuntungkan? Pak Jokowi atau PDIP, misalkan. Nah, itu juga sebenarnya sama. Kalau eranya personalisasi politik, sebenarnya yang paling dominan sebenarnya adalah figur personalnya. Dibanding kemudian partenya. Ini juga kenyataan bahwa pilihan terhadap figur itu lebih kuat, sedangkan ikatan terhadap ideologi, dan parpol itu semakin lemah. Melemah. Nah, terus, contoh variable lain adalah variable yang berbasis kepada teori perilaku memilih. Jadi, terserah nanti variable itu kita bisa turunkan dari mana. Yang paling memungkinkan adalah variable itu kita turunkan dari masing-masing model ini. Model tentang perilaku memilih. Mulai dari model yang model sosiologis sampai ada model yang namanya psikologis. dengan dilihat sebenarnya mana kemudian yang lebih berpengaruh. Nah, ini yang saya katakan tadi tentang perubahan di dalam teori opini publik maupun teori perilaku memilih adalah sebenarnya nanti lebih kepada bagaimana masyarakat itu menentukan pilihannya. itu juga variable yang penting. Ini pendekatan psikologis misalkan penjelasannya adalah bahwa politiko seri ini pendekatan yang terbaru yang saya katakan tadi masuk dalam pendekatan psikologis meskipun banyak yang tidak setuju juga tapi pokoknya kalau saya mengatakan bahwa pendekatan perilaku memilih memahami perilaku memilih itu yang terbaru adalah lebih kepada tadi bagaimana individu itu mengelola informasi ada dua kalau dia mengelola inovasi itu lewat rute yang jangka panjang yang dimana di situ masyarakat bisa mengelola informasi itu dengan sebaik-baiknya begitu ya sehingga itulah yang menjadi dasar pengambilan keputusan memilih tetapi selain yang rute panjang tadi ada pemilih yang menggunakan rute yang pendek mengelola informasi itu sederhana saja tetapi dia ketika mengambil keputusan itu adalah shortcut jalan pintas jadi tidak lagi nanti kita bisa nambahkan lagi di dalam proses diskusi nah terbaru misalkan seperti ini tentang apa bahwa ini juga penting untuk dipertimbangkan bahwa kajian terbaru tentang teori perilaku memilih itu adalah salah satu ini adalah karya dari kuno dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa semakin banyak opsi sebenarnya ya apa siapa yang dipilih ya itu sebenarnya adalah dia menjadi semakin baik dalam arti bahwa publik akan berusaha mengenal siapa kandidat yang akan dia pilih ya nah jadi di sini dikatakan bahwa the number of candidates running for office increase citizen utility from voting apa citizen utility from voting also increases jadi maksudnya apa semakin banyak kandidat ya itu sebenarnya adalah di sini apa justru memberikan ruang kepada publik itu untuk punya pilihan yang lebih banyak tetapi pada saat yang sama sebenarnya juga apa ketika semakin banyak kandidat itu di sini juga upaya untuk mendapat pengetahuan mendalam itu juga terkait dengan satu isu itu menjadi lebih atau satu kandidat itu menjadi lebih terbatas dibanding kandidatnya lebih sedikit nah ini semakin banyak kandidat meningkatkan cognitive burden untuk pemilih dan meningkatkan potensi rational ignorant atau shortcut jadi semakin banyak kandidat itu resikonya adalah semakin banyak pemilih itu yang menggunakan cara-cara pintas untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kandidat maka apa disini penting begitu ya bahwa kalau bisa pemilih itu jumlah kandidatnya tidak terlalu banyak kenapa agar resiko cognitive burden dari masyarakat pemilih itu menjadi lebih rendah semakin banyak itu adalah sebenarnya masyarakat menjadi kurang begitu merasa penting untuk pemilih antusiasme meskipun nanti tetap juga ada perbedaan ketika kita kaitkan dengan misalkan resiko konflik ini juga penting tentang apa choice set ini nah ini yang terbaru menarik ketika orang rame-rame menolak tentang teori politik pendekatan sosiologis di dalam memahami perilaku memilih nah ini ada satu riset menarik dilakukan oleh Becker bahwa sebenarnya apa risetnya di Jerman gitu ya mengatakan bahwa justru apa perilaku memilih itu disini dikatakan lebih fokus kepada norma kebiasaan dan nilai-nilai yang diyakini ya jadi bukan semata-mata karena tadi mempertimbangkan perbedaan atau mengkomparasikan apa janji politik program politik dan sebagainya ini menjadi agak berbeda tetapi justru perilaku memilih itu justru sebenarnya karena bisa jadi karena dikatakan sebagai habit norms values dan rasionalitas nah ini yang masing-masing dieksplorasi oleh Becker oke selanjutnya nah ini yang saya katakan tadi gitu ya bagaimana ya sekarang sudah ada upaya agar anak-anak itu apa punya kesempatan juga gitu ya di dalam memilih punya suffrage mereka hak pilih hak memilih dan hak untuk dipilih dan ini juga menjadi bisa penting kalau kita belajar dari buku ini sebenarnya kita bisa melihat variable-variable yang digunakan untuk mengeksplorasi tadi kemungkinan gagasan tentang children suffering kemudian yang berikutnya adalah buku terbaru juga di 2023 misalkan tentang volatilitas politik ya volatilitas itu kan perubahan sebenarnya ya biasanya ya fluktuasi dari dukungan publik terhadap kandidat atau partai tertentu gitu ya di buku terbaru ini kita bisa belajar misalkan lihat subjudul di bawah bahwa variable yang digunakan untuk menelitinya adalah racial and religious group jadi apa masripen orang mengatakan bahwa kita jangan lagi menggunakan pendekatan sosiologis yang dianggap sudah bisa di ini gak bisa menurut saya sebenarnya identitas sosial karena perbedaan gender karena perbedaan usia karena perbedaan posisi di masyarakat itu tetap penting untuk dipertimbang saya kalau persoalan trennya adalah orang semakin melemah gitu kan karena faktor aliran tadi tapi lebih banyak yang rasional ya itu fakta yang berbeda tetapi intinya bahwa di masyarakat masih ada orang yang menentukan pilihan karena faktor misalkan kesamaan ras dan kesamaan agama itu juga tidak bisa kita tolak gitu ya jadi itu ini studi satu lagi misalkan bahwa memahami perilaku memilih ketika kita kaitkan nanti dengan variable ya di dalam riset opini itu itu penting untuk melihat bahwa misalkan dalam kasus pemilih Jawa ya Javanese voters itu sekarang tidak hanya sekedar dijelaskan dengan apa pendekatan yang sifatnya faktor sosial dan etnisitas ya maksudnya faktor sosial religius dan etnisitas tidak gitu kan karena orang Jawa itu memilih lebih variatif sekarang ya bukan hanya karena apa kesamaan etnisnya juga bukan karena agama ya dan juga bukan karena faktor-faktor sosial lainnya tetapi pemilih Jawa sekarang dikatakan juga mempertimbangkan yang namanya informasi oke nah yang terakhir adalah tentang dimensi opini publik ini yang menurut saya penting nanti untuk kita jadikan juga sebagai rancangan ini kita lihat berawal dari memahami kita tentang hasil survei Indopo ya nah satu adalah tentang memilih partai itu karena alasan apa ya terus partai yang dianggap paling peduli dengan isu korupsi partai mana aja gitu ya nah tapi juga kita lihat disini angka tidak tahu gitu ya nah ini juga penting ini juga cukup tinggi angka tidak tahunya gitu ya tidak tahu dan tidak jawabnya ini 49% sementara pertanyaan berikutnya 50,16% nah ini juga apa menarik gitu ya bahwa partai politik itu tingkat pengenalan di mata publik juga tidak bisa 100% gitu ya oke oke nah tadi yang saya katakan tadi ketika kita belajar tentang opini publik maka disinilah ya juga kita penting untuk melihat bagaimana dimensi opini publik itu sebenarnya adalah penting gitu ya ketika kita mendesain sebuah apa riset opini maka disini yang dikatakan dimensi opini publik itu harus kita pertimbangkan dalam risetnya pertama adalah pertimbangan arah dari opini publik ya jadi apa arah itu lebih kepada situasi dimana pilihan-pilihan itu opsinya tidak terlalu banyak gitu ya seperti apakah pro atau kontra ya apakah suka atau tidak suka kemudian yang kedua adalah intensitas dimana maksud intensitas ini adalah opini bisa kritis ya seberapa kuat perasaan orang tentang suatu masalah nah ini jadi kalau yang pertama tadi adalah lebih kepada pendapat tentang situasi yang berhadapan-hadapan kalau ini adalah tentang apa mengukur seberapa kuat ya terhadap suatu masalah ya kemudian ketiga adalah dimensi stabilitas ya opini publik itu dapat mempengaruhi memengaruhi yang benar penilaian para ulama misalkan dan pemimpin terhadap isu tertentu ya nah stabilitas itu bisa diketahui dari konsistensi pendapat orang dari waktu ke waktu nah kenapa misalkan di dalam survei-survei itu selalu ada pertanyaan selalu ada misalkan bahwa angka-angka beberapa tahun sebelum survei yang terbaru karena tadi untuk melihat dimensi stabilitasnya ya oke nah kalau kita apa maka kalau kita mau melihat variabel opini publik berdasarkan tadi itu ya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa variabel itu bisa kita pertimbangkan bisa kita turunkan dari mana ya pertama dari variabel tentang publik itu sendiri kemudian variabel dari kategori opini publik kemudian terkait dengan variabel dikaitkan dengan pilihan teori demokrasi ya kemudian dimensi opini publik dan juga teori-teori yang lainnya nah mungkin itu jadi yang cukup panjang ya sekarang udah 11-13 mulai dari tadi saya menjelaskan tentang apa itu politik itu apa kemudian sampai kepada bila diturunkan itu menjadi seperti apa di dalam riset opini publik mungkin itu saya kembalikan ke Mas Ratno Monggo terima kasih Mas Wawan jadi sangat lengkap menurut saya meskipun masih pengantar tapi saya pikir teman-teman sudah punya gambaran gitu ketika ingin melakukan riset survei opini publik gitu kira-kira begitu ya teman-teman Monggo silahkan ini ada Mas Rozik yang yang pertama langsung aja Mas ini nanti yang kedua Mas Rito silahkan Mas Rozik oke siap terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Rozik ya Monggo saya dari Pasuruan Pak 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 siapa yang tadi lupa saya namanya enggak baca ini Pak Wawan Pak Wawan ya enggak buntun Pak terima kasih ilmunya Pak luar biasa saya pertanyaan saya ini kali ini pertanyaannya fokus ke bidang politiknya Pak ya saya belum menyambungkan ke ke Indopolnya ya saya masih fokus di politiknya ya akhir-akhir ini di 2022 kalau tidak salah itu kan berkembang terkait dengan apa isu politik identitas gitu kan ya oke 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 jadi kan tadi juga sempat penyinggung cuman belum detail gitu ya politik identitas saya kok memahami politik identitas itu kan semua orang berpolitik itu kan memilih karena identitas karena kelompok mungkin kalau tukang beca milihnya karena sesama karena dekatan dengan tukang beca dan sebagainya dan sebagainya termasuk identitas agama dan saya pikir politik identitas itu kan selalu sama selalu ada selalu ada Pak ya mungkin kalau emang ada teori lain nanti minta minta ilmunya lagi ya kalau itu kan pandangan saya sebagai orang awam melihat apa politik dan identitas itu itu yang pertama yang kedua tadi disampaikan juga terkait dengan opini publik begitu kan nah ini yang mungkin perlu kami dipahamkan hari ini kan era digital era digital dimana youtube dan sebagainya itu menjadi kanal yang yang luar biasa untuk untuk informasi gitu nah ada yang cenderung kuat ada yang cenderung apa namanya itu menjadi sebuah persepsi itu pandangan orang gitu nah ada juga yang berbentuk opini begitu kan pertanyaan saya sesungguhnya adalah opini itu bisa dijadikan delik apa tidak misal seperti ini saya beropini bahwa seseorang anggota legislatif itu tidak baik menurut pandangan saya dengan data-data yang saya punya misalnya subjektifitas saya nah opini saya itu sebetulnya atau persepsi saya itu sebetulnya bisa dianggap delik apa tidak terima kasih oke langsung saja biar tidak lupa ya oke siap mas lawan monggo mas yang pertama tentang politik identitas itu memang istilah mas logik menurut saya sudah sudah sangat tepat ya jadi kita menggunakan istilah politik identitas tidak menggunakan identitas politik karena itu dua hal yang berbeda ya identity politics and political identity itu dua hal yang berbeda meskipun sebenarnya bersinggungan kalau kita baca literatur bahwa politik identitas itu konteknya seperti yang disampaikan mas logik tadi ya kaitannya dengan menyampaikan pendapat untuk konteks apa menunjukkan identitas tertentu untuk kemudian kepentingan yang sifatnya publik lah gitu istilahnya terutama dalam pemilu nah publiknya itu cenderung luas tapi kalau kemudian yang identity politics itu lebih konteks untuk gerakan gitu ya gerakan itu contoh apa gitu kan yang menjadi identity politik yang sekarang sedang ramai gitu kan kelompok-kelompok lagi PT nah itu kan itu identity politics kalau dalam dalam kajian itu itu nah mungkin yang lebih tepat digunakan dalam konteks survei adalah politik identitas dibanding identity politics ya dan saya setuju memang sebenarnya kalau mungkin teman-teman Indopo pun ketika melakukan praktek targeting ketika melakukan praktek segmentasi gitu kan di dalam marketing politik pasti yang dijadikan dasar apa identitasnya kan identitas itu bisa berdasarkan apa gitu kan ya bisa berdasarkan misalkan segmen usia usia pemilih gitu kan atau juga bisa menggunakan segmen-segmen yang lain ya pekerjaan misalkan atau faktor geografis misalkan ya kalau di dalam teori segmentasi itu kan dia bisa empat bisa psikografik bisa demografik identitas itu ya bisa yang sifatnya berupa perilaku gitu kan ya atau juga bisa karena geografis faktor tadi kota atau desa misalkan ya kalau kemudian identitas kota desa itu dikedepankan kan nanti juga itu jadi bagian dari strategi marketingnya harus seperti apa tidak mungkin semua isu-isu itu lebih banyak pakai isu urusan apa urusan pertanian saja padahal sebagian besar masyarakat sekarang tinggal di kota misalkan itu yang kemudian menurut saya juga menjadi bahwa identitas itu melekat kita kan gak bisa kemudian lepas dari identitas nah yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika politik identitas itu sifatnya dalam tanda yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari kampanye negatif maupun kampanye hitam itu adalah identitas yang memecah belak itu yang kemudian menurut saya seolah-olah menjadi buruk politik identitas itu gitu kan padahal semua bermain identitas betul nah sekarang misalkan kalau dikatakan bahwa ketika kandidat presiden A itu dibranding dengan identitas A itu kan sebenarnya bukan semata-mata karena tujuannya untuk kemudian tadi ya memecah belak tetapi kan dia mencoba untuk kemudian tadi publik akan memilih berdasarkan kesamaan identitas tadi jadi saya setuju gitu kan bahwa identitas itu variable yang penting sebenarnya nah hanya saja kemudian yang tidak bagus adalah kemudian ketika identitas itu tadi menjadi alat untuk memecah belak gitu ya nah dan siapa yang biasa melakukan itu gitu kan politik identitas itu kan sebenarnya bukan pekerjaannya rakyat bukan pekerjaannya arus bawah kalau mas Rojik mengenal tentang teori social cleavage gitu kan atau apa istilahnya itu pembelahan sosial teori pembelahan sosial itu yang selama ini disalahkan kan selama ini seolah-olah itu terjadi karena perbedaan alami di masyarakat kalau saya tidak setuju dengan leori itu tetapi pembelahan sosial itu jangan pakai pendekatan yang bottom up tetapi pendekatan yang top down siapa sih sebenarnya mengkonstruksi identitas kandidat A bahwa dia seorang nasionalis atau dia seorang yang islamis misalkan atau religius misalkan itu kan bukan dari rakyat sebenarnya tapi dari elit sebenarnya jadi kita harus hati-hati mengatakan politik identitas itu tadi jangan seolah-olah bahwa itu publik sebenarnya jadi korban kalau menurut saya itu tadi terus kemudian yang kedua tadi saya lupa tadi yang kedua itu kok ini mas kopi ini apakah bisa dijadikan delik kopi ini yang di medsos nah ini harus orang hukum ini ya tetapi maksud saya undang-undang ITH cuman bagi saya sebenarnya ketika saya hanya mengatakan bahwa ada dalam konteks kampanye itu kan ada yang dikatakan sebagai negatif ada yang dikatakan sebagai kampanye hitam misalkan pemilu presiden lalu ada tiga kampanye hitam tentang Jokowi misalkan bahwa Jokowi adalah PKI Jokowi adalah pro-Cina kemudian satu lagi ya ada tiga lalu terus kemudian kampanye hitam untuk Pak Prabowo juga misalkan Pak Prabowo itu anaknya gay kemudian Pak Prabowo itu tidak bisa sholat dan sebagainya kan ada tiga juga sama gitu kan nah itu kan kenapa dikatakan sebagai black campaign gitu kan karena memang itu menurut saya itu juga bisa menjadi delik tadi gitu kan tetapi kalau bahwa misalkan yang itu sifatnya kampanye negatif menurut saya sih sasa saja dan itu kita lihat di dalam tidak dilarang juga di dalam kampanye begitu saya pernah nulis itu gitu kan di media bahwa ketika saya mengkaji undang-undang Pak Bilu terutama tentang larangan di dalam kampanye tidak ada bahwa larangan itu berupa kampanye negatif itu dilarang gitu kan kalau kampanye negatif kan memang berdasarkan data dan fakta misalkan misalkan ini saya tidak mengatakan bahwa di era presiden 10 tahun memimpin misalkan era kepemimpinan sekarang itu ternyata misalkan angka kemiskinan malah lebih tinggi dibanding misalkan angka kemiskinan di era yang sama 9 tahun memimpin presiden sebelumnya nah itu kan bukan bukan apa itu fakta itu data cuma disampaikan dengan nada yang negatif tidak dilihat yang informasi data positif tetapi negatif jadi nah ketika itu sudah menjadi fitnah pencempanaran nama baik mungkin makanya opini itu harus dibedakan tadi jadi apa kalau di dalam konteks riset opini memang yang diukur itu adalah sebenarnya pendapat responden yang mengwakili populasi jadi kalau mengatakan bahwa misalkan hasil survei menunjukkan bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi presiden misalkan kepemimpinan di bidang ekonomi misalkan nah ketika itu diproses dengan risetnya dengan metodologi yang benar dan memang ini juga apalagi survei ini kemudian hasilnya sama dengan lembaga-lembaga yang relatif independen lainnya kenapa tidak bagi saya itu tidak bisa kita katakan itu sebagai salah satu delik karena publik juga ketika dia beropini tentu dia akan merefleksi terhadap situasi dan kondisi yang mereka hadapi saat ini mungkin itu mas lawan sementara itu ya nanti kita lanjut lagi kalau seandainya ada yang mas monggo mas Ridho habis itu mas Unan masih mute mas Ridho masih mute mas baik 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 terima kasih Pak Retno dan menarik sekali tadi penjelasannya terkait mengenai future politik itu powerful digital system tadi kan Pak itu akan mempengaruhi perilaku pemilih yang berbasis informasi nah bagaimana fenomena ini dikaitkan dengan teori dalam ilmu komunikasi itu post roto itu pasca kebenaran nah jadi sesuatu yang sering direpetisi diulang berkali-kali itu akan menjadi sebuah kebenaran walaupun nilai sebenarnya tidak tidak benar begitu sebagai contoh tadi bahwa PKI misalnya di dokowi diasosiasikan sebagai PKI dan itu akan menjadi pembenaran bagi masyarakat umum begitu bagaimana cara kita lembaga survei menikapi fenomena ini dan itu nanti menjadi hasil dari survei kita begitu bagaimana cara kita melihatnya kemudian yang kedua bahwa opini publik ini kan akan mempengaruhi publik nanti kan Pak hasil riset ini akan mempengaruhi publik nah jadi ada teori dalam ini nanti kan ikut-ikutan itu akan mempengaruhi pemilih jadi mana yang banyak dia akan mengikut gitu bagaimana cara menikapi hal ini semua Pak saya kemudian terima kasih oke terima kasih Mas Rido itu kalau yang pertanyaan kedua itu saya pernah nulis jurnalnya itu namanya kalau di Jawa Timur praktek Anut Grupiu jadi ikut-ikutan gitu kan itu sebenarnya salah satu model teori perilaku memilih yang tadi berbasis informasi tadi ketika dia kan ada dua ada dua rute kalau kata kata para ahli gitu kan tentang teori perilaku memilih berbasis informasi information processing bagaimana cara pemilih itu mengelola informasi ada yang dia memilih itu dengan rute panjang rute panjang itu maksudnya dia ngumpulin betul-betul membandingkan segala macam kerja keras meluangkan waktu gitu kan untuk kemudian mengumpulkan informasi yang kredibel dari media-media yang pers bukan media sosial nah itu kemudian ada yang tadi yang shortcut tadi shortcut itu sebenarnya itu yang dikatakan sebagai pemilih jalan pintas tadi nah biasanya pemilih jalan pintas sederhana dia pertama adalah bisa saja dia itu kemudian mengikuti yang rame gitu kan itu satu gitu kan disitulah opinion maker menjadi sangat penting gitu kan atau influencer atau buzzer tadi gitu ya nah kemudian atau yang kedua shortcut itu dia lebih karena pertimbangan emosi ya jadi bukan lagi pertimbangan informasi itu betul-betul digunakan untuk secara hati-hati dipertimbangkan kemudian mana yang dipilih tetapi tadi lebih karena saya merasa cocok saya merasa pas nah itu yang dipakai gitu kan nah kalau ditanya yang mana sebenarnya yang paling banyak di dalam praktek pemilih kalau mas Rato mungkin biasanya menjawab misalkan atau teman-teman lembaga survei bisa menjawab misalkan ya pokoknya yang tingkat kesukaannya tinggi karena tingkat popularitas tinggi belum tentu kemudian elektabilitasnya tinggi tetapi ketika tingkat kesukaan tinggi maka kemudian itu akan mencerminkan elektabilitasnya juga nah seperti itu nah jadi sebenarnya pembedaan tentang perilaku memilih itu memang terus berubah gitu ya bahkan sekarang istilah yang berbeda oleh para ahli bukan lagi berdasarkan memilih itu bukan sekedar karena cara mengelola informasi caranya betul terkait dengan mengelola informasi tetapi kemudian ekspresinya berbeda teori baru misalkan dikembangkan oleh para ahli psikologi dia mengembangkan dengan istilah respons emosional nah respons emosional itu ada dua dimensi dimensi positif dimensi negatif dimensi positif itu mulai dari dia itu biasa-biasa saja responsnya sampai kemudian menjadi antusias terhadap kandidat atau terhadap partai sementara respons yang negatif itu mulai dari apatis sampai dia itu benci dengan kandidat atau dengan partai politik ukuran-ukuran itu digunakan tetapi tetap tadi sumbernya dari informasi gitu kan nah kalau yang respon negatif itu biasanya cenderung nah ini hasil penelitian juga bahwa dia mengelola informasi dengan jalan pintas tadi tetapi kalau yang respon positif itu cenderung itu karena tadi karena dia lebih hati-hati di dalam menggunakan informasi dan mau meluangkan waktu sedikit untuk informasi nah mohon maaf betul saya setuju dengan kenapa post-truth itu kemudian menjadi momok yang menakutkan bahkan jurnal of demokrasi sudah berkali-kali memunculkan tema tentang internet and demokrasi lebih banyak tendensinya itu bahwa internet itu cenderung negatif buat demokrasi kenapa? karena tadi berita bohong bisa diproduksi kemudian juga disitu ada pemain-pemain seperti pendengung maupun pemengaruh pemengaruh itu influencer kalau pendengung kan buzzer nah dan kalau kita membaca misalkan cara kerja buzzer itu seperti apa cara kerja pemengaruh itu seperti apa memang arahnya adalah ke tadi dia bisa memproduksi yang sifatnya bisa misinformasi bisa disinformasi dan lebih parah lagi bila itu menjadi manipulasi nah itu yang berbahaya gitu kan bagi para pemilih begitu menurut saya nah maka kemudian memang yang dibutuhkan pemilih itu kan pemilih kritis bukan pemilih pintar bukan pemilih cerdas gitu kan nah pemilih kritis ini yang kemudian sebenarnya kalau saya sih lebih kepada bagaimana dia bisa mengelola informasi dengan dengan apa dengan baik begitu jadi variable apakah variable misalkan post-truth itu bisa kita perlu kita kita pertimbangkan menurut saya sangat penting gitu kan kita harus belajar dari bagaimana kemenangan Donald Trump di Amerika pada tahun 2016 bagaimana juga kemudian kemenangan Kubu Leaf meninggalkan Uni Eropa yang semua itu menggunakan cara-cara praktek kampanye yang sama yaitu mengedepankan hate kebencian and fear ketakutan jadi yang paling ngeri itu justru ketika di Inggris itu Brexit itu mohon maaf kubu Leaf kubu meninggalkan Uni Eropa itu ternyata konsultan kampanyenya adalah sama dengan orang-orang yang mendukung atau konsultan kampanye Donald Trump sampai menang di Amerika gitu kan yang diisukan apa bahwa kalau Inggris tetap dengan Uni Eropa maka akan ada 50 juta teroris yang akan keluar masuk di Inggris setiap dengan mudah itu kan hate pada saat yang lain juga fear ketakutan siapa yang dituju sebagai terorista di Turki jadi itu hasil investigasi yang menurut saya ternyata dan itu mohon maaf itu ternyata sebagian besar yang kemudian terkena misinformasi disinformasi dan manipulasi adalah generasi milenial yang menggunakan saya sebut itu jadi saya baru penjelasan-penjelasan mulai muncul sekarang penjelasan gitu kan bahwa jangan salah justru Inggris itu dibangun karena banyak dana Uni Eropa sebenarnya gitu kan nah itu yang masyarakat tidak tahu bahwa dibalik misalkan bahwa ada stadion baru ada jalan baru itu ternyata tidak dari anggaran pemerintah Inggris tapi anggaran Uni Eropa nah para pemilih yang tadi saya katakan termanipulasi oleh hate and fear itu justru dia kemudian tidak melihat fakta dan data itu tapi dia melihat adalah karena kebencian gitu kan yang di yang di justru dibesar-besarin gitu kan nah tapi ketika kemudian sekarang anak muda sendiri yang rugi sebenarnya ketika dia keluar dari Uni Eropa kenapa kalau dia orang Inggris sekarang kuliah di negara Uni Eropa lain dia bayarnya harus 100% seperti bukan negara Uni Eropa gitu ya saya masih ingat ketika dulu saya ngambil master di Belanda itu saya bayar 100% SPP master magister itu tapi anak Uni Eropa dapat diskon 50% karena kesepakatan Uni Eropa nah itu yang tidak dipahami oleh karena mereka termakan oleh isu tadi manipulasi disinformasi dan misinformasi yang diproduksi oleh siapa ya tadi gitu kan oleh bagian dari tim kampanye juga nah itu itu menurut saya penting yang kemudian diperti mudah-mudian nyambung antara kedua dan kesatu tadi terima kasih pak ya ya mas Rito silahkan mas Unang mas Unang Silatang dari NTB baik itu mas Bisbah terima kasih mas Mawan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya mohon maaf mungkin gak banyak bisa update betul tadi beberapa materi-materinya karena memang tadi sempat berada di jalan dan sempat ada kendala teknis juga tadi sehingga harus ganti dengan laptop dan ngambil tempat yang memang harus lebih konsen karena materinya mas Wawan apa ya ini menarik sekali ya bukan hanya pada konteks politik ya saya kebetulan hari-harinya itu di media ya jadi saya lihat ini menjadi satu materi yang luar biasa nah saya juga ingin mohon maaf karena saya ini sebenarnya masih agak awam juga dengan dunia apa namanya survei yang walaupun memang ya kita banyak juga nge-update-nya di apa namanya di media-media yang ada tapi masuk ke dalamnya menjadi bagian itu masih agak awam nah saya simple aja mas Wawan saya ingin coba mungkin lebih banyak tahu ya bagaimana konteks opini publik ini dengan yang hari ini kemudian kami lihatnya ada praktek yang sangat apa ya kalau dibilang kejam iya juga ini mungkin secara teori bagaimana kita menteorikan tentang manipolitik gitu ini kan manipolitik ini ya kalau kami melihatnya ya seperti tidak berteori tidak ada teori yang bisa kemudian kita kita namanya kita benarkan tapi di satu sisi kita juga tidak bisa apa ya tidak bisa menghindar praktek seperti ini nah kaitan dengan materi tadi opini publik itu bagaimana melihat wilayah tersebut dan bagaimana kemudian juga ya praktek seperti ini itu bisa menjadi bagian yang apa ya masuk dalam wilayah tadi yaitu opini publik gitu ya itu aja bang terima kasih oke terima kasih mas unang ya jadi politik uang katanya kayak orang buang angin gitu kan baunya tercium tapi wujudnya gak kelihatan meskipun sebenarnya kalau di dalam di dalam apa beberapa survei ya sebenarnya kalau literatur sangat terlepas sudah banyak ya bukunya mas Burhan misalkan Todd Bying disertasinya beliau juga menurut saya sangat banyak lah riset-riset tentang itu tapi kemudian sebenarnya apakah kemudian riset opini pernah menemukan bahwa efektivitas politik uang itu terhadap pilihan seseorang menurut saya itu kalau dikaitkan dengan kepentingan dengan konteks riset opini publik begitu nah ada yang mengatakan bahwa politik uang itu efektif tetapi efektifnya hanya pada level yang lokal gitu ya tapi untuk level yang lebih besar itu dia menjadi tidak efektif terus yang kedua apakah politik uang itu bisa diukur gitu kan pertanyaan-pertanyaan itu kepada publik ada yang mengatakan bisa tetapi juga ada yang mengatakan tidak karena terkadang coba ketika Mas Unang ditanya apakah Anda setuju bahwa kandidat itu membagi-bagikan barang atau uang misalkan untuk minta dihukum misalkan pasti jawabannya normatif masyarakat pasti jawabannya normatif jawabannya sama dengan jawaban ketika bila pemilu diadakan pada hari ini apakah Anda akan datang ke TPS mayoritas jawabannya 90% ya gitu kan tetapi kenyatanya angka partisipasi kita paling 70% gitu kan nah kenapa karena itu sesuatu yang pertanyaan-tanya yang sifatnya normatif gitu kan tidak bisa menggali praktek yang sesungguhnya saya pernah melakukan penelitian di Kota Batu menjelang pemilu tahun 2017 begitu kan mencari kalau bahasanya Mas Burhanuddin itu apa sih sebenarnya yang menjadi antidot anti racun dari manipolitik nah kata Mas Burhan di dalam penelitiannya dia dimuat di salah satu jurnal di jurnalnya Lipi barang dengan tulisan saya waktu itu dia mengatakan adalah bahwa antidot yang efektif untuk menurunkan resiko manipolitik adalah identifikasi partai tingkat loyalitas terhadap partai artinya siapapun yang memberi berapapun diberi uang misalkan atau barang atau yang lain maka dia akan tetap setia dengan pilihan partainya tetapi problemnya adalah angka identifikasi partai itu kan terus menurun terus menurun tidak hanya di Indonesia kecenderungan terus menurun juga di Amerika dimana meskipun bagi saya sih identifikasi partai itu lebih cocok untuk partai dengan partai dengan sedikit partai sistem ke partai dengan sedikit partai kalau identifikasi partai di Indonesia itu dengan banyak partai kayaknya konsep itu menurut saya tidak tepat terbukti dari partai yang cenderung angka identifikasi partainya relatif stabil itu partai-partai lama bukan partai-partai baru itu sederhana penjelasan jadi itu pertama terus kemudian yang kedua selain identifikasi partai juga apa sih antidote lain manipolitik nah saya mencoba variable lain waktu itu di kota batu kita pakai variable marketing politik meskipun sangat banyak BNC marketing politik itu tetapi kemudian saya coba dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa memang ketika branding kandidat itu sudah bagus branding itu bisa brand value bisa brand identity disitu ternyata memang publik itu menurut hasil wawancara itu dia diberi berapapun kalau dia sudah merasa tadi kuat kedekatannya dengan kandidat tertentu karena dia sudah terpapar informasi tentang kandidat itu maka dia akan tetap memilih itu meskipun berapapun nilai uang yang ditawarkan jadi hasilnya adalah saya waktu itu menambahkan bahwa oke di luar identifikasi partai maka kekuatan marketing politik kekuatan branding itu ternyata juga bisa menjadi antidote money politik meskipun levelnya hanya se-level kota risetnya mungkin kalau itu dipakai ke level yang lebih tinggi menjadi kuat ibaratnya sekarang misalkan kalau sudah ada tiga capres yang boleh dikata unggul dari sisi positioning dari sisi targeting kemudian juga dari sisi brand value sama brand brand identity maka kemudian kita lihat misalkan ya nanti kita uji saja misalkan para pemilih ganjar misalkan ketika ditanya dia akan memilih ganjar tambahin pertanyaan berikutnya kalau anda ditawari misalkan atau ada kandidat lain yang menawarkan uang kepada anda apakah anda akan berganti pilihan nah itu aja lihat gitu kan kekuatan branding itu kemudian jadi uji eksperimental teman-teman Indopo sudah biasa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini nah itu bisa menjadi salah satu menurut saya untuk kita mengukur kekuatan tadi betulkah bahwa kekuatan brand itu artinya marketing politiknya sudah jalan itu bisa menurunkan risiko politik uang jadi memang di satu sisi misalkan bahwa kalau orientasi memilih karena afinitas karena tingkat kesukaan karena kedekatan itu gak begitu bagus tapi di siswa tetap punya fungsi juga melawan rasionalitas jangka pendek seperti tadi seperti politik uang tapi mungkin saya katakan tadi kalau untuk di tingkat nasional pemilu pemilu legislatif nasional mungkin cenderung yang menggunakan strategi itu lebih kepada kandidat dibanding partai politik terutama karena persaingan jadi sangat keras ketika pemilu itu memilih kandidat selain memilih partai politik bahkan hasil survei dari banyak lembaga itu mengatakan bahwa termasuk mungkin indokal juga ketika ditanya apakah anda akan memilih kandidat atau akan memilih partai mungkin 70% lebih mereka akan memilih kandidat jadi kalau di dalam pemilu presiden mungkin money politik juga tidak akan begitu ini karena nanti bisa mencederai yang lain jadi sangat beresiko kalau di dalam pemilu presiden itu muncul isu money politik karena itu akan menjadi bahaya buat isu yang secara nasional tapi kalau di pemilu legislatif mungkin akan terlokalisir di si kandidat itu saja atau di partai itu saja dibanding kemudian yang secara nasional jadi mungkin itu saja itu jawaban saya menurutkan bisa sesuai pas itu jawabannya monggo mas ada feedback jadi ada dua hal yang disampaikan mas wawan itu turunkan apa namanya antidote money politik yaitu identiti partai dan marketing politik yang kuat feedbacknya satu saja feedbacknya ini memang perlu dilanjutkan kopi darah ya selanjutnya juga mungkin saya secara pribadi minta mungkin kapan-kapan atau sewaktu-waktu bisa lebih banyak belajar ke mas wawan mohon berkenan mas wawan kayaknya mas unang mau nyalek bisa terkait money politik kalau opini publiknya yang mengarahkan untuk kita dicalonkan kita masuk kita bergeser ke mas misbah dari combang ini mas wawan habis ke mas edhi monggo mas misbah mas misbah masih mil oh iya oke terima kasih mas dan mas wawan tadi sepintas mendengar terkait dengan politik identitas ya sesungguhnya politik identitas ini kan tidak selalu negatif ya kalau menurut saya karena saya pernah mendengar satu apa itu namanya dari dari prof yudilatif kalau enggak salah menyatakan bahwa politik identitas itu sebenarnya ada yang good ada yang bad ada yang agri ada yang baik ada yang tidak baik kemudian ada yang buruk hari ini memang istilah identitas itu dieksploitasi sedemikian dasyat sehingga hampir semoga tidak menciptakan satu fragmentasi sosial yang mengancam sekali yang saya tanyakan terkait dengan ini ini kalau menurut Mas Wawan terkait dengan tiga hal yang menjadi brand dari identitas baik tidak baik dan buruk menurut ilmu komunikasi politiknya bagaimana sehingga sampai detik ini ada salah satu calon presiden yang kemudian selalu diidentikan dengan itu padahal sesungguhnya setiap kelompok itu kan memang melahirkan apa ya kalau lihat goodnya itu kan melahirkan identitas masing-masing NO dengan identitasnya Muhammadiyah dengan identitas dan sebagainya dan ini kok opini publiknya kok selalu menggiring ke kanan satu itu ini kalau menurut jaren kan pripon komunikasi politiknya yang kedua terkait dengan opini publik opini publik kalau pernah saya melihat satu hasil riset itu akan melahirkan satu tipologi pemilih yang antara lain adalah disitu akan menghasilkan rational voters menghasilkan swing voters menghasilkan apatis voters emosional voters dan lain sebagainya itu hasil dari opini publik yang saya tanyakan ini sebuah tantangan hal ini apakah bisa ilmu pengetahuan sain yang model seperti ini kemudian dibawa di Madura nah ini Madura terkait dengan hal semacam ini saya kira siapapun lembaga survei apapun metode ilmu pengetahuan yang dipakai di sana untuk ya untuk apa ya untuk untuk mendesain dan lain sebagainya atau menentukan angka-angka hampir selama ini saya lihat tidak pernah ada yang bisa hampir gagal semua begitu Madura dan Papua iya Madura dan Papua ini sesungguhnya Mas Ratno sebagai komandan besar Indopol kan ditertantang harusnya ini dengan Madura dan Papua ini kan ini kan akhirnya apa itu namanya opini publik atau saya katakan budaya politik masyarakat atau ilmu pengetahuan ketika di disandingkan dengan lokalisdom yang ada di situ ini bagaimana ini jalan keluarnya kok sampai detik ini belum belum bisa ada satu apa ya hasil yang kemudian konkret gitu beda dengan daerah yang lain mungkin itu Mas Lawan dan Mas Ratno terima kasih yang tadi ya memang politik identitas menjadi berbahaya ketika itu menjadi strategi politik yang kemudian isinya dia beresiko menjadi tadi kalau bahasanya Mas Rojik tadi kalau saya mengatakan pakai istilah politik toksik gitu ya politik toksik atau toksisitas politik gitu ya politik toksik itu akan terjadi ketika narasi-narasi negatif itulah yang kemudian seolah-olah tadi mencermingkan tadi gitu kan dari seolah-olah yang benar gitu kan karena tadi post-truth tadi hanya menjadi terus gitu ya diulang-ulang gitu terus kemudian juga padahal yang itu sebenarnya awalnya dari bukan sesuatu yang benar menjadi seolah-olah menjadi benar karena itu karena memang kemalasan kemalasan konstituen sebenarnya untuk kemudian mencari informasi yang benar tapi saya melihat bahwa faktor pembentuk politik identitas itu memang banyak ya selain kalau sekarang mungkin orang mengatakan karena informasi gitu kan karena informasi tetapi sebenarnya identitas itu kan kalau di dalam marketing politik itu itu ada pada tahapan positioning sebenarnya apa untuk menjadi pembeda dengan yang lain maka dia kan harus punya identitas kan gak mungkin gitu kan kita kalau sama aja gak ada bedanya gitu kan bahkan kalau ada satu TV nasional misalkan tampil beda wah itu kan karena dia ingin punya identitas gitu kan maka dia muncul dengan identitasnya sendiri gitu kan dan maka dia juga punya segmen tersendiri yang kemudian menjadi menjadi penonton setiaannya dia apa yang menjadi resiko sekarang adalah terutama ketika politik identitas itu menimbulkan resiko polaritas ada memang plus minus tadi kalau dalam teori tadi misalkan bahwa semakin banyak kandidat presiden maka akan semakin menimbulkan yang namanya kognitif burden beban kognitif buat masyarakat maka kecenderungan masyarakat akan memilih jalan pintas di dalam memilih tetapi juga ada resiko ketika kandidat itu berhadapan hanya dua kandidat nah maka politik identitas tadi akan menjadi sangat kuat dipakai sebagai strategi politik terutama politik identitas yang cenderung negatif tadi jadi saya melihat misalkan begini seperti yang saya katakan tadi bagaimana timnya Donald Trump itu menggunakan dua kata kunci kebencian dan ketakutan ya ketakutan terhadap orang-orang Amerika Latin ketakutan terhadap muslim dan sebagainya sehingga kemudian dia katakan make America great again gitu kan karena karena itu gitu kan terus kemudian juga sama ketika Brexit tadi juga didesain untuk orang takut kebenci kepada orang Turki gitu ya yang nanti akan masuk dengan bebas ke Inggris gitu kan tanpa visa karena bagian dari Uni Eropa akhirnya sebagian besar pemilih ini terpengaruh dengan itu gitu ya nah jadi kalau saya sih sebenarnya basicnya memang politik identitas itu ya sama dengan tadi gitu kan teori positioning sebenarnya hanya saja kemudian dipakai secara bukan lagi pragmatis dipakai secara oportunis gitu kan ini untuk kemudian menjatuhkan yang lain gitu jadi apa dan saya juga heran kenapa kemudian yang kita itu selalu takut dengan yang namanya misalkan apa kadal gemun misalkan kenapa tidak takut dengan buaya darat misalkan dan lain-lain islah yang lain yang menurut saya itu juga bisa ada muncul analogi-analogi yang lain gitu ya dan jangankan di level di level nasional isuka isuka drone itu juga pernah di ketika pemilihan rektor kemarin di unitus berwijaya sampai kemudian pengambil kebijakan di atas juga tetap terpengaruh dengan itu gitu ya waduh ini gak hanya yang levelnya masyarakat di level bawah ya bisa sampai terpengaruh dengan isuka gurung asa pecah wah ini ngeri banget gitu kan bayangkan jadi itu memang saya katakan tadi Talsan mengatakan itu sebagai resiko politik toksik gitu kan resiko keterpaparan atas informasi-informasi yang misleading yang misinformasi kemudian disinformasi dan sifatnya manipulatif gitu kan terus gimana caranya kalau saya sih sebenarnya kita dorong para pemilih kita itu untuk lebih banyak menuju kepada media-media yang menggunakan standar jurnalistik dengan undang-undang tes lah gitu kan meskipun kata Rostepsel belum tentu juga karena media juga konglomerasi media juga dimiliki oleh secara oligarki oleh para pemilik apa para pemimpin politik juga gitu kan iya tetapi kan itu relatif jauh lebih misalkan lebih menerapkan prinsip jurnalistik seperti cover both side story bahkan sekarang tidak usah buat lah gitu kan cover many side stories gitu kan nah itu kan itu juga menurut saya yang penting terus tadi menjelaskan keunikan kalau saya lebih mengatakan sebagai keunikan unikness dari para pemilih di Madura maupun di Papua gitu ya misalkan kemarin ketika Pilpres 2019 Jokowi kan relatif meskipun menang tidak terlalu banyak di di apa di tiga provinsi di tiga kabupaten kalau gak salah ya di Sampang kemudian di Bangkalan dan di Sumenang tetapi kalah di Pemekasan nah kira-kira Prabowo malah menang di Pemekasan itu mungkin saya kalau salah bisa saja tetapi sebenarnya kita bisa belajar untuk memprediksi sebenarnya dari tiga apa dari data-data pemilu tadi kita bandingkan dengan data survei di sana itu seperti apa teman saya juga seorang surveyor juga dia sekarang bahkan kemarin waktu itu mendampingi Bupati Bupati Sumenev gitu kan mungkin punya penjelasan yang berbeda ya tentang itu gitu kan nah tetapi saya pikir bagi saya pengetahuan emang tidak prinsip pengetahuan itu kan tidak bisa saklek yang bagi saya yang paling penting saya menggunakan istilah penghampiran atau proksi gitu kan jadi kita bisa untuk memahami perilaku memilih di Madura itu tentu kalau untuk kajian ya mudah-mudahan bisa melahirkan teori baru gitu kan bukan pendekatan sosiologis bukan pendekatan sosio-psikologis bukan termasuk agama di situ mungkin bisa jadi ada perdekatan yang lain misalkan ya dengan kita memahami kenapa Pak Prabowo menang telah hanya di Pamekasan kenapa tidak di tiga daerah lain atau justru unik misalkan kenapa Pak Prabowo menang telah di Pamekasan sementara harusnya itu dipuasai oleh Jokowi misalkan nah ini juga menurut saya penting terus juga kita lihat bagaimana beberapa partai yang berbasis Islam itu kan kalau di Madura relatifli lumayan banyak begitu ya pendukungnya seperti P3 di partai di tempat lain mungkin gak begitu populer tapi di di Madura tetap populer jadi uniknessnya itu kalau menurut saya sih banyak penjelasan ya termasuk misalkan penjelasan dari siapa beberapa riset yang menunjukkan misalkan bahwa kalau pakai pendekatan elite tentu pemilih Madura itu bisa dijelaskan dari eksistensi Kiai Blatter Blatter Kiai Blatter dan juga Kalebun misalkan atau Kepala Desa itu sebagai elite yang mempengaruhi perilaku mobil tapi kita tidak bisa juga selalu pakai pendekatan top down kita juga bisa pakai pendekatan bottom up kita tanya kepada masyarakat apakah masyarakat itu sangat betul-betul gampang di mobilitas sampai tidak punya independensi di dalam mobil belum benar juga karena juga semakin ke sini tingkat melek literasi masyarakat di sana juga melakuk lebih terus meningkat jadi menurut saya tidak ada pendekatan tunggal untuk menjelaskan perilaku memilih tetapi pendekatan kontekstual untuk konteks Madura mungkin lebih tepat dibanding pendekatan yang sifatnya umum untuk wilayah lain di Jawa Timur mungkin pendekatan kontekstual tadi bisa dimulai sama Mas Isbah dan kawan-kawan misalkan apakah betul misalkan kita membandingkan antara tadi pendekatan top down melihat bahwa masyarakat Madura itu memilih kandidat itu karena misalkan karena dorongan elit tapi di sisi lain juga sebenarnya enggak juga banyak masyarakat yang memilih secara otonom nah yang otonom itu baru kemudian kita lihat alasan-alasannya mungkin itu baik Mas Wawan Mas Misbah kayaknya karena waktunya sudah mepet ya ini 5 menit lah Mas Deddy langsung nyambung Mas Rizky silahkan Mas suaranya Mas masih ini masih mute oke terima kasih sebelumnya Pak Ratno dengan Pak Wawan perkenalkan dulu sebenarnya sebelumnya saya Deddy Sarkani dari Tarakan Kalimantan Utara Pak wow ini berbatasan dengan Malaysia nggak ada ya izin Mas sedikit apa namanya di tahun 2021 sehingga saya kalau tidak salah itu ada satu lembaga survei datang ke wilayah saya itu kan di Tarakan Kalimantan Utara ini jadi metode yang mereka gunakan itu adalah menyasar para tokoh-tokoh masyarakat tokoh pemuda dan beberapa tokoh organisasi juga sih tokoh apa sebagian survei tersebut itu untuk mengukur lah mengukur tingkat kepopuleran satu apa namanya kalon kandidat presiden pada saat itu nah pertanyaan saya itu seberapa efektif misalnya atau seberapa akurat seperti yang sudah mungkin kita diskusikan kemarin dari kemarin tingkat keakuratan atau metode yang digunakan itu dalam mengetahui ke kekakuratan data tersebut gitu Pak padahal kan kita tahu juga di tidak semua daerah itu kan tipologi masyarakat itu kan tidak semua itu punya satu tokoh-tokoh yang semacam tidak mengikut tokoh tersebut maksudnya ada juga daerah-daerah yang lain yang mungkin seperti masyarakat perkotaan itu kan yang cukup plural dan egaliter masyarakatnya nah itu yang barangkali yang perlu saya tanyakan itu salah satu contoh kasus terhadap daerah saya apalagi di daerah saya ini kan ada empat kabupaten dan satu kota yaitu Tarakan ini satu-satunya kota di Kalimantan Utara Pak itu yang saya perlu tanyakan Pak terima kasih Pak oke Mas Dedy lanjut Mas Rizky jadi biar nanti langsung di ya baik terima kasih Pak Arutno dan Pak Bawan mohon izin Pak Bawan mau bertanya terkait dengan digital politik bahwasannya akhir-akhir ini terkait dengan survei-survei ini publik sendiri sudah cukup banyak gitu di kalangan melalui media-media sosial ataupun media-media lain dalam artian kita tidak perlu untuk bertemu langsung dengan narasumber yang akan ditawang cara nah untuk yang pertanyaan saya itu terkait dengan validitas ataupun modelnya apakah survei seperti ini itu dapat dikatakan valid dan sesuai dengan kaedah-kaedah survei yang apabila kita lakukan dengan cara tatap muka langsung lalu yang kedua terkait dengan politik identitas tadi bahwasannya di pemilu juga kita juga pemilihan terdapat pemilihan anggota legis selatuh dimana tiap satu dari satu partai itu pasti terbiri dari kelompok yang memiliki identitas sama tapi di dengan daerah pemilihan yang sama juga Pak gitu nah untuk pertanyaan saya bagaimana sih Pak cara untuk apa ya memberikan terkait dengan politik identitasnya tadi dari calon itu kita bisa tahu bahwasannya politik identitasnya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam artian kan itu kan dari seluruh banyak calon di satu partai bukan pasti dari satu identitas yang sama kan Pak nah sebagai seorang mungkin ketika kita membantu mereka untuk dalam pencalonan nah itu bagaimana caranya untuk mengatur strateginya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis-teknisnya gitu Pak terima kasih mohon maaf apabila cukup rumit terima kasih masih mute oke silahkan ya 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 dari Mas Dedy tadi kalau saya tergantung tujuan penelitiannya ya jadi kalau memang dan juga isunya jadi saya seringkali saya mungkin setiap tahun ini bisa dua kali jadi jadi respondennya dari ISEAS ya Singapura untuk survei tentang the state the state of apa pun terputus terputus paham putus pak putus terputus mas dan masih ada error sudah masuk lagi ya sudah saya oke 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 nah jadi pertanyaan Mas Dedy tadi tergantung tujuannya jadi saya sering contohkan bahwa setahun dua kali saya selalu jadi responden untuk surveinya ISEAS terkait the state of ASEAN ya kondisi negara-negara ASEAN pada tahun ini dia menyebut sebagai dikatakan sebagai expert survey kenapa harus ditanyakan seperti itu gitu kan karena memang isu-isu yang ditanyakan itu memang tidak mungkin ditanyakan kepada masyarakat biasa yang punya keterbatasan knowledge maupun experience nah jadi tergantung kalau menurut saya ya jadi mungkin sebagai pemataan awal itu penting menanya kepada elit-elit baru kemudian dilakukan dengan survei berikutnya kalau dalam yang politik ada satu metode namanya elite interviewing itu memang tujuannya memang seperti itu jadi tergantung dari tujuannya nah cuma kalau untuk mengatakan itu sebagai opini publik belum tentu juga gitu kan apakah itu opini publik tapi kalau opini elit atau opini expert yes gitu kan menurut saya itu bisa gitu dipakai nah terus apa yang kedua tadi pertanyaan terkait dengan apakah kalau untuk dengan politik digital kita melakukan survei secara online itu memenuhi syarat kalau saya sih sebenarnya tergantung begini prinsip pemilihan mungkin nanti Mas Sato akan jauh rupi expert di sini tetapi bagi saya prinsip pemilihan sample itu adalah ketika kita memilih sample itu kan harus sesuai dengan sampling frame-nya gitu kan sampling frame itu artinya bahwa bukan saja kita memilih responden itu karena dia memenuhi kriteria misalkan kriteria paling basic di dalam survei politik adalah ya 17 tahun misalkan 17 tahun misalkan maka semua orang laki-laki perempuan dengan apapun profesinya gitu kan apapun latar belakangnya memenuhi syarat dia harus dipilih harus dipilih sebagai responden punya kesempatan yang sama nah problem dari elektronik survei ini adalah bisa jadi yang diwawancara yang mereka punya akses dengan memiliki device tertentu gitu kan untuk bisa mengakses itu sementara yang masuk kriteria yang sama tapi mereka tidak punya device akhirnya gak bisa terpilih itu yang menjadi problem sebenarnya meskipun mohon maaf kalau kita lihat misalkan teman-teman di lembaga survei lain bekerjasama dengan Michigan University mengembangkan model sampling ini gitu kan akhirnya kan mereka gunakan tuh kalau ada angka acak berbasis apa ternyata berbasis nomor telepon yang mereka berikan pada saat survei kemudian dipilih Nagina tinggal saja kita uji gitu kan apakah hasilnya itu sama dengan yang yang kita pilih secara acak semua orang berkesempatan yang sama untuk terpilih gitu kan ya misalkan di pedalaman Kalimantan ada yang tidak bisa kena sinyal tapi kan dia juga harus terpilih ketika dia secara acak terpilih nah itu yang menjadi menjadi memang problem sampling ini menjadi hal yang apa berbeda maka kemudian mungkin bisa jadi sampling errornya dinaikkan gitu kan itu yang kemudian menurut saya salah satu solusi tapi tentu disini orang-orang statistik jauh lebih paham tentang ini nah terus tadi saya lupa lagi tadi yang mas mas reski mas reski yang kedua itu tentang oh politik identitas sebagai sebuah strategi mungkin di peminuh legislatif politik identitas itu tidak begitu ini ya tidak begitu kuat tetapi justru itu lebih kuat sebenarnya di pemilu eksekutif mohon maaf kalau di Jawa mungkin politik identitas itu menurut saya relatif karena etnik balance-nya atau identity balance-nya itu relatif lebih rendah maksud saya gini di Jawa itu kan mayoritas muslim kemudian mayoritas kalau enggak Jawa ya sungga kalau enggak ya yang kan cuma dua etnis itu aja kan di pulau Jawa Madula tapi kan di pulau Madula juga gitu kan artinya kan gini disitu pertentangan antara etnis-nya kan enggak begitu kuat beda dengan itu misalkan di Kalimantan wah di Kalimantan misalkan antara Melayu Dayak dengan Jawa Melayu Dayak misalkan itu kan menjadi sering menjadi target dari koalisi misalkan sekarang Dayak berkoalisi dengan Jawa maka untuk itu kan sering kemudian menjadi menjadi resiko di dalam pilkada lokal tapi kan kalau kita lihat di dalam pilpres yang lebih sering jadi contoh itu kan agama misalkan bahwa ada dua kutub di Indonesia ini satu kutub nasionalis satu kutub islam gitu kan meskipun juga politik islam cenderung tidak efektif karena sejak pemilu 55 kan angka angka gabungan suara partai islam itu kan tidak pernah lebih dari 50% gitu kan nah itu kan menunjukkan bahwa memang politik islam juga enggak begitu efektif sebenarnya bahkan terakhir pemilu 2019 kan hanya gabungan partai yang bercorak islam itu kan 31, sekian persen nah itu kan semakin turun trennya itu menunjukkan bahwa sebenarnya identitas itu menurut saya juga tidak selamanya efektif gitu kan digudakan jadi memang kalau di tingkat lokal mungkin efektif terutama ketika ada tadi etnik atau religions proporsial yang sifatnya itu cenderung bisa balance bersaing sementara yang imbalance seperti di Jawa itu kan enggak begitu menjadi isu yang krusial ditonjolkan sebagai bagian dari strategi marketing politik mungkin itu Mas Ratno baik Mas Mawan terima kasih banyak dan ini diskon 10% ini kalau namanya 10 menit saya bertanggung dari belita ini Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi nanti teman-teman akan lanjut pada sesi yang keempat berarti di dua hari sekolah survei ini mungkin Mas Mawan terima kasih banyak Mas bisa meninggalkan meninggalkan terima kasih ya Mas ini pamit Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman semuanya itu tadi jadi saya sedikit mengulang ya jadi saya pikir sudah cukup ada pencerahan jadi apa saja yang menjadi variable penelitian di survei ini opini publik sebenarnya pada intinya itu tergantung kita tujuannya kalau seandainya survei opini publik itu ingin mengukur apa namanya khusus elektabilitas saja silakan saja tetapi biasanya teman-teman konsultan atau lembaga survei itu coba membuat semacam korelasi apakah kemudian kandidat yang misalkan di pilkada kandidat yang ada incumbent misalkan kandidat yang nanti akan bertarung di pilkada ke depan sementara dia pernah menjabat bupati misalkan itu juga sekaligus bisa diukur kinerjanya sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kinerja itu baik maka peluang terpilihan ke depan si bupati ini akan besar kira-kira begitu jadi prinsipnya tergantung tujuan dari si peneliti kira-kira begitu nanti khusus yang ini survei online dan sebagainya nanti saya akan jelaskan di sesi keempat nah cuma ini saya tawar ini kita lanjut atau memang istirahat dulu nah ini istirahat aja dulu ya karena belum solat kita kembali setidaknya pukul 1.15 karena ini sudah kepotong 15 oke makasih saya lempar ke Mbak Intan nanti kembali ke saya lagi di saya kedua baik Bapak terima kasih teman-teman linknya sudah dikirim oleh admin ya untuk post testnya silahkan diisi jika sudah isi boleh lanjut untuk istirahat atau isi nanti kembali lagi di jam 1.15 bersama Pak Ratno terima kasih teman-teman jangan lupa diisi